Ya mohon maaf sahabat-sahabat kalian tadi ada sedikit masalah nih di sinyal kita akan coba live dan undang lagi Pak Gatot ya um Ya, sambil menunggu Pak Gatot join lagi. Tadi pula sudah menyampaikan ada trigger atau penyebab dari action. Jadi dalam perubahan yang terpenting antara action, kemudian sebelumnya itu ada dua hal yang memang harus dilakukan. Sebelum action itu ada potensi, karena potensi itu nanti yang akan mendorong aksi kita. Kemudian sebelum potensi ada belief. Nah, Alhamdulillah Pak Gatot sudah join lagi. Maaf, tadi apa video saya yang ngaco ya? Iya, di saya Pak. Kalau IG-nya stop berarti di host-nya ada masalah. Jadi masalah sinyalnya di saya, iya. Oke, oke, oke. Tadi yang terdengar sampai mana ya Pak Aset? Tadi sampai belief, Pak. Jadi action, kemudian sebelumnya ada potensi, kemudian Bapak sedang menjelaskan tentang belief, Pak. Jadi belief itu sebagai lingkaran pertama atau kotak pertama, kemudian belief mempengaruhi potensi. Potensi, karena potensi itu kalau nggak ada belief sistem yang kuat, maka potensinya nggak akan keluar. Nah, potensi ini akan mempengaruhi action. Jadi lingkaran ketiga adalah action, dan lingkaran keempat adalah hasil, result. Result ini akan mempengaruhi belief. Jadi artinya begini, kalau saya berulang kali gagal jadi konsultan, bisa jadi, saya punya belief bahwa aduh, saya ini bukan konsultan. Buktinya saya gagal terus. Nah, ini jadi penting sekali Pak Aset. Kita melihat begitu banyak kisah-kisah menarik yang ternyata orang-orang sukses itu karena dia punya belief bahwa kegagalannya dia itu akan merupakan cambuk bagi dia untuk bekerja lebih keras. Contohnya silahkan baca sendiri kisahnya Colonel Sanders di Kentucky Village. Iya, KFC. Dan usia 76 baru bisa menjual persetnya itu, sehingga seperti yang kita ketahui sekarang. Artinya, si Colonel Sanders ini saya yakin belief sistemnya dia adalah, oke, kemarin saya boleh break-break gagal. Tapi saya yakin kok bahwa ini masakan ini, Kentucky saya ini bagus kok gitu. Dia coba lagi. Potensinya dia digali terus. Sehingga dia take action. Kembali ke riset. Gagal lagi. Kembali lagi ke belief. Beliefnya dia, enggak. Ini bukan karena aku yang gagal. Orang aja belum paham. Balik lagi. Kalau di bidang dakwah ya, Nabi Muhammad 13 tahun dakwah di Mekah hanya mendakwakan la ilaha ilallah. 13 tahun. Dan pasti, bukan pasti, kita tahulah di Ziroh Nabawiyah bahwa kegala-galanya banyak sekali bahkan ditimpukin. Sampai berdarah beliau berdarah. Jadi, Nabi Muhammad SAW aja mengalami seperti itu. Nah, apalagi kita yang bukan Nabi, Pak Aset. Iya, Pak. Jadi, menjadi penting. Nah, artinya, saya yang ingin tepankan ke teman-teman, ke adik-adik, ke mahasiswa, take action. Jadi, lingkaran ketiga, action ini sangat powerful. Ya, artinya, Anda sekarang jurusan apapun, ya, manajemen atau accounting atau apapun, begitu Anda yakin pada suatu hal, langsung kerjakan, udah, dengan konsisten. Dan dunia ini sekarang semakin terbuka, loh. Dulu, saya masih ingat, zaman saya kuliah dulu, dulu untuk masuk suatu jurusan itu, kita di tahun pertama harus beradu nilai. Ya, kalau nilainya, nanti kita akan dimasukkan di suatu jurusan yang, maaf ya, buangan. Sehingga waktu itu, teman saya memang nilainya sering buruk. Itu, apa, waktu sudah penjurusan gitu, ditanya, eh, kamu masuk mana? Dia nyebutin, cuma jurusan X. Pakai kata-kata cuma. Nah, jurusan itu, jurusan yang katanya cuma itu, sekarang diperlukan banyak. Perusahaan. Ya, artinya apa? Kita jangan meremehkan dimanapun kita berada saat ini. Syukurilah bahwa kita sedang kuliah di accounting, kita sekolah di manajemen, di SESA, ya, take it. Dan ambil yang serius. Jadi, kalau memang suka manajer accounting, udah, langsung dipelajari dengan sebaik-baiknya. Insya Allah nanti selalu terbuka. Karena saya yakin kalau kita take action, ya. Itu ada buku itu bagus, namanya Atomic Habit, ya. Kenapa disebut Atomic Habit? Dia membiasakan kebiasaan-kebiasaan kecil, ya. Yang kalau dilakukan rutin, itu akan memberikan perubahan yang besar. Ya, nah. Nah, saya rasa saya ulangin dulu, ya. Jadi, framework-nya adalah nomor tiga adalah action. Justru saya ingin menekankan di nomor tiga ini. Take action, ya. Nah, action ini bisa terjadi kalau kita memanfaatkan potensi. Jadi, lingkaran kedua, sebab akibatnya itu adalah potensi. Potensi kita, katanya Albert Einstein, ya. Otak kita itu katanya hanya dimanfaatkan 10 atau 20 persen aja, loh. Sepintir-sepintirnya orang. Termasuk Albert Einstein. Artinya apa? Sebetulnya potensi kita itu good, dek banget. Yang masalah apa? Belief sistem kita. Nomor satu, ya itu lingkaran pertama belief sistem kita. Yang mana tergantung dari lingkaran nomor empat. Yaitu restart. Karena restart-nya jelek terus, meng-degradasi kita punya belief. Kita punya keyakinan itu lama-kelamaan turun, turun, turun. Potensinya semakin turun. Terus kemudian action-nya makin nggak ada. Ya, ini yang kita nggak boleh. Itu sebagai pancingan dulu, Pak Asep. Ya, baik. Terima kasih, Pak Gatot. Menarik, ya. Jadi, tentang belief sistem. Ya, mungkin kita sering mendengar isilah you are what you think, ya, Pak. Jadi, kita ini tergantung bagaimana cara kita berpikir. Ya, memikirkan diri kita, memikirkan potensi yang ada di sekitar kita, dan lain sebagainya. Baik, silakan kepada sahabat-sahabat kalian. Yang mau bertanya bisa langsung menyampaikan pertanyaan secara tertulis di kolom komentar. Atau melalui pertanyaan, silakan di yang cat tanda tanya itu. Nah, menarik nih, Pak Gatot tadi, yang tentang cerita Pak Gatot, ya. Apa namanya, yang ketika satu jurusan itu ternyata yang tadinya hanya sebatas dalam tanda petik cuma, tapi tadi Pak Gatot menyampaikan saat ini itu banyak dibutuhkan, ya, di berbagai bidang seperti itu. Nah, sehingga kan mungkin, mungkin kan berangkat dari cara pandang, ya, Pak. Cara pandang kita karena menganggap sesuatu itu sepele, kemudian akhirnya ya kita tidak mau mengeksplor dan mengelaborasi lebih dalam lagi tentang sesuatu hal tersebut. Sehingga kan akhirnya keunikan, keindahan, atau keluar biasaan dari hal tersebut kan tidak tereksplor. Tadi misalkan satu bidang keilmuan tertentu. Padahal kan, ya saya pernah menemukan satu kalimat yang menarik, gitu kan. Bloom where you are planted. Seperti itu. Jadi, dimanapun kita itu ditanam, itu kan kemudian, ya, gimana pun caranya, kita harus bisa berkembang mekar dan seperti itu. Nah, kira-kira gimana ini, Pak Gatot? Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Saya senang, sampai saya catat nih. Bloom where you are planted. Saya setuju sekali, karena memang sebetulnya di agama kita juga diajari ya, bahwa kita dalam kondisi apapun, kita harus bersyukur. Ya, artinya kita sekarang IG Live ya. Dulu kita nggak terbiasa loh, IG Live, Zoom, itu nggak terbiasa. Tapi karena pandemi, loh, gitu ya. Terus, hobi saya baca buku, sekarang saya bikin bedah buku bisnis, gitu. Dan itu rutin setiap pekan, gitu. Artinya apa? Yang bisa kita syukuri. Jadi, saya setuju sekali, Bloom where you are planted, gitu ya. Jadi, dimanapun kita ditanam oleh Allah SWT, yaudah, kita striving for excellence terus-terus, gitu ya. Ini menariknya sekarang kembali ke kapusnya Kentucky Fried Chicken. Salah satu contoh ya. Jadi, artinya bukan saya mendewa-dewakan, gitu. Jadi, saya memang lebih senang baca-baca kisah yang sifatnya adversity, gitu ya. Sesuatu yang melalui struggling, gitu. Jadi, bukan daya juang, ya Pak. Banyak ini, tapi yang struggling, gitu ya. Kayak Colonel Sanders ini kan pensiunan, gitu loh. Pensiunan, pentara, apa-apa, gitu ya. Kita kan sering ya, Pak Aset, orang bilang, ah, pensiun, aku mau menikmati hidup, lah. Nah, memang hidupnya bercocok di rumah sendiri. Menurut saya itu terlalu self-limiting, terlalu membatasi diri. Kalau saya, kebetulan nggak cocok dengan seperti itu. Karena saya sih, insya Allah, kalau saya dibeli umur panjang, terus-menerus saya tetap harus bekerja, gitu. Bagi saya, kalau saya nggak bekerja tuh saya kayak, apa ya, kayak nggak ada jiwa, gitu loh. Jadi, umspirasi dengan salah seorang pakar quality, jadi quality itu ada tiga nama, ya. Bill Crosby, kemudian Juren, sama Edward Deming. Edward Deming. Dengan PBVA. Kita semua dengar, ya. plan do check act, gitu. Iya, PDC. Udah wafat, ya. Pada usia 94 atau 95, saya lupa. Yang menarik, dua pekan sebelum beliau wafat, itu masih mengajar dihadiri seribuan orang. Dengan suara yang terbatas. Eh, 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 gitu ya. Suaranya udah nggak seperti kita. Tapi orang dengerin. Ya, karena apa? Authentic. dia memang ahlinya quality. Kalau dia bicara, ya, orang dengerin pasti. Ya, nah, kalau dia aja sampai usia 94 masih ngajar, nah, masa sih kita nggak mau, gitu ya. Artinya kalau bisa, besok meninggal pun kita masih tetap berkreasi, gitu. Nah, ini yang menurut saya penting. Ya, nah, contoh-contohnya banyak sekali. kembali ke belief system tadi, yang dipengaruhi oleh hasil, dan ini paling sering nih. Jadi, momok kita selalu hasil. Ya, nggak usah sulit-sulit, nggak usah mulut-mulut. Lulus kuliah, gitu ya. Cari kerjaan, melamar di mana-mana, nggak ada yang dipanggil. Ya, karena sudah ada ratusan, ya, atau puluhan, atau ratusan yang sudah kita kirim, nggak ada hasil, ya, nggak ada riset, belief kita, aduh, berarti saya ini nggak ada apa-apanya. Ya, berarti orang lain itu hebat-hebat, saya yang nggak laku, gitu ya. Atau, ya, mungkin sekarang persaingan ya, nggak cuma kita bersaing yang sama-sama fresh graduate, tapi juga bersaing dengan orang-orang yang kena PHK. Waduh, semakin ini. Akhirnya apa? Self-limiting. Jadi, membatasi diri terus. Akhirnya kita kegenjat, 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 ya. Belief systemnya semakin kecil, gitu ya. Kalau saya ibaratkan semacam, apa, suatu gumpalan, ini belief systemnya semakin lama, makin kecil. Ya, mari kita sekarang belajar bagaimana menemukan belief ini. ya. Nah, tentu, Pak Aset mengatakan mengenai how you think, gitu ya, bagaimana kita berpikir, itu selalu dikaitkan dengan apa yang disebut mindset. Ya. Nah, mindset ini ada ahlinya, namanya Profesor Carol Dweck. Saya lupa dari MIT atau Harvard, tapi saya bikin buku namanya Mindset. Yang saya ingin katakan disini adalah orang yang memiliki Facts atau Growth Mindset. Jadi, maksudnya begini, orang yang tadi selalu terpuruk, ya, akhirnya dia punya mindset bahwa dia orang yang gagal. Dia orang yang tidak tough, dia orang yang bodoh, dia orang yang selalu di dalam masyarakat itu terpinggirkan. Ya, akhirnya membatasi diri dia, membuat semakin kecil, semakin gitu ya. nah, sebaliknya, orang yang selalu menang, ya, ingin selalu atau misalnya dia sekali ngirimi lamaran, dia langsung diterima. Ya, dan ternyata diterima dari 10 orang manajemen trainee, dia terbaik. Nah, udah, mendapatkan 10 dari ribuan ini, dia bangga. Kemudian, dia dari 10 yang diterima, dia ternyata sebagai manajemen trainee yang terbaik. Ya, nah, setiap saat, dia ingin membuktikan bahwa dia selalu yang terbaik. Ya, nah, sepertinya ini yang kedua lebih baik. Ternyata enggak, katanya Carol Dweck tadi. Itu fixed mindset. Jadi, fixed mindset itu adalah dia, pertama, dia memang selalu menganggap bahwa namanya talent yang namanya kepandean itu sudah fixed. Nggak bisa dirubah. Itu udah dari sononya. Dari lahir kita memang di lahirkan, kita kemampuannya cuma segitu-segitu aja. nah, kemudian yang selalu juara, itu juga memiliki mindset bahwa saya terlahir sebagai juara. Sorry ya, gitu ya. Artinya, dia setiap saat akan membuktikan bahwa dia juara. Ternyata dua-duanya fixed mindset. Nah, kita lupakan dulu fixed mindset. Apa itu growth mindset? Jadi, growth mindset itu yang membedakan dari fixed mindset itu dari tiga hal. Pertama, dari segi usaha. Orang yang memiliki growth mindset itu tidak mudah terpengaruh dengan hasil. Hasil buruk maupun hasil baik. Kalau buruk dia nanti menginikan dirinya dia, membuat dirinya semakin kecil. Kalau dia baik, membuat dia semakin pede, semakin jumlah, semakin tidak mau membanyakan orang lain. Jadi, dua-duanya fixed mindset. Nah, growth mindset itu berbeda. Dia sudah menjadi juara. Dia sudah menjadi apa? di kelasnya Pak Aset ini selalu nilainya terbaik. Tapi, dia ternyata tidak mencari nilai. Yang dia cari adalah makna yang dia pelajari. Jadi, dia melihat bahwa nilai itu hanya hasil, hanya outcome. Outcome. Tapi, yang dia ingin kejar adalah bagaimana saya mengambil makna dari pelajaran manajemen accounting-nya Pak Aset. Bagaimana saya memahami cost of good sold itu sebagai suatu upaya efisiensi. Tapi, kalau kita ngomongin revenue, itu suatu upaya efektivitas. Ya, karena beda. Kita ngomongin sales sama cost of good sales itu maturnya beda. Yang satu ngomongin efektiveness, yang satu efisiensi. Dan, cara pengenangnya juga beda. Itu nanti darahnya ngomongin manajemen. Tapi, yang saya ingin tekankan adalah bagaimana kita dalam sebagai orang yang memiliki growth mindset, itu usahanya jangan mudah terpengaruh oleh result, bahwa result itu baik atau buruk, itu jangan terpengaruh. Ya, termotivasi, baik. Jadi, Alhamdulillah kemarin kita sukses ya, kita ulangannya. Udah, lupakan, next. Karena yang udah lalu, lalu. Ya kan? Tidak jaminan bahwa nanti saya ujian lagi oleh Pak Aset, nilai saya bagus lagi kan gak jaminan. Saya sekarang penasaran mengenai cost behavior nih. Saya mau belajar lah cost behavior. Jadi, artinya dia selalu mencoba mengembangkan diri. Ini satu, usaha. Yang kedua, dalam hal tantangan. Jadi, yang membedakan fix sama growth mindset, yang pertama adalah dalam hal usaha, yang kedua dalam hal tantangan. Orang yang fix mindset, cenderung menghindari tantangan. ke Surabaya dari Subang. Begitu saya tahu mobil saya mogok, yaudahlah, ya memang kadar ulah, yaudahlah, gak jadi deh ke Surabaya. Padahal ke Surabaya itu penting. Saya ada sesuatu, seminar atau apa, saya akan berusaha pinjem mobilnya orang, naik sepeda, atau apapun lah. Pokoknya harus sampai Surabaya. Growth mindset mencari solusi. Jadi, dia tidak, yaudahlah, mau apalah, kumahangke lah, kalau memang saya gak ini, yaudah, saya berarti gagal, gitu ya. Itu fixed mindset lagi. Growth mindset selalu menghadapi tantangan dengan suatu hal yang menarik. Jadi, membuat adrenalinnya dia mengalir itu justru karena ada tantangan. Yang ketiga, ini penting banget, ini penting. Dalam menyikapi kesalahan. Ya, orang yang punya fixed mindset, begitu salah, itu langsung nangis, nutup pintu, gak mau bicara satu minggu. Ya, dia karena dia merasa kecewa. Ternyata saya ini begitu bodohnya, kesalahannya tidak terjadi, padahal saya sudah hafal loh, misalkan ujiannya Pak Asep, gitu ya, sudah hafal loh rumusnya. Kok bisa waktu ujian saya gak bisa kerjain, gitu. Aduh, saya ini tenang goblok, saya ini, gitu ya. Self-claming ya, Pak. Self-claming. Ya, kemudian dia langsung menutup diri dan sebagainya. Yang growth, ya, oke, saya salah, dan saya tahu saya salah-salahnya dimana, saya akan mencoba memperbaiki saya kemarin kekurangan saya dimana. Jadi, ada tiga yang membedakan orang yang fix ke growth mindset, itu pertama dalam hal isaah, ya, kedua dalam hal tantangan, menyikapi tantangan, dan ketiga menyikapi kesalahan, gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih, Pak Gatot, menarik ya tadi tentang growth mindset, jadi saya ya, teringat gitu kan ada satu hadis dari Nabi SAW, yang mengatakan beruntunglah seorang mu'min gitu kan ketika diberikan apa namanya, musibah, dia bersabar, dan diberikan nikmat, dia bersyukur. Kira-kira mungkin seperti itu ya Pak, growth mindset itu. jadi apapun yang memang kita atau menimpa kita, kita selalu punya langkah positif ya emang selalu bisa diambil ya Pak. Iya, betul. Betul, ini bagus banget ya pelajaran dari Nabi SAW ini memang benar-benar luar biasa. Ini mengajarin growth mindset banget, banget, banget. Gitu. Iya. Nah, terkait masalah tadi Pak, jadi di luar itu kan senantiasa berubah dan kita tidak bisa apa namanya menghentikan itu kan karena perubahan di luar merupakan satu keniscayaan. Nah, tinggal kan pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita bisa entah di mengimbangi perubahan-perubahan yang terjadi di luar karena kan ya ini bahasa saya nanti tolong dikoreksi nih kalau keliru nih Pak Gatot. Tidak mungkin juga kita mengikuti berbagai perubahan yang ada di luar kan. Pastikan kita akan mengejar sesuatu yang memang punya relevansi dengan diri kita. Entah itu spesialisasi kita, peminatan, kepakaran, dan seterusnya yang memang itu bisa kita apa namanya upayakan kan seperti itu. Kira-kira gimana tuh Pak? Ya, baik, makasih Pak Asif. Jadi memang yang namanya perubahan di luar itu yang disebut juga kadang-kadang kita terkaget-kaget ya ada yang disebut dengan disrupsi itu ya. Nah, iya Pak. Mendadak gitu ya yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Sebetulnya kalau dibilang mendadak itu ada benarnya dan ada salahnya. Tapi saya lebih lebih senang mengadres salahnya. Karena gini, sebetulnya banyak sekali perubahan yang sebetulnya kita tahu. Atau kita harusnya bisa mencium gitu. Misalnya yang sering dibahas dulu adalah gobok gitu ya. Sebetulnya sebelum gobok itu seperti yang kita kenal sekarang ya. Saya gak tahu 10 tahun atau 15 tahun yang lalu saya tuh kalau ngopi-ngopi itu kadang-kadang ada majalah gratis gitu Pak Asif di cafe itu ya. Itu sudah ada gojek tapi basisnya bukan platform tapi SMS. jadi artinya apa? Sebetulnya pada saat dia masih mengumpulkan driver-driver atau pengamudi OJOL itu harusnya kita semua juga udah mulai mikir gitu oh iya ya dengan SMS sebetulnya bisa ya kita berbisnis ya. Nah kemudian teknologi berevolusi atau revolusi apa teknologi sebetulnya menjadi platform gitu ya. nah orang baru terkaget-kaget sekarang padahal sebetulnya kita kalau mau mengendus-endus dari dulu itu sudah ada ya jadi artinya kalau dikatakan bahwa itu disruption itu salahnya kita karena kita nggak nggak peka dalam disruption itu 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 yang sudah terjadi yang belum terjadi atau yang sedang terjadi tapi di Indonesia mungkin belum begitu banyak adalah misalkan teknologi blockchain ya ini kalau blockchain ini diberlakukan di Indonesia kita mungkin nggak kenal lagi bank ya karena saya terima transfer dari Pak Asap nggak perlu lagi lewat bank karena kita sudah punya block sendiri yang Pak Asap bisa langsung transfer ke saya gitu jadi blockchain ini sebetulnya kalau menurut saya ya itu seperti kita mengurutkan hadis ya jadi mencari sanatnya hadis atau nggak yang dilakukan blockchain yang disebut dengan trace jadi sekarang ini kita bisa trace kembali atau melacak ya misalkan copy ya saya penggemar copy saya pengen tahu nih copy ini petaninya siapa dengan blockchain sekarang bisa dan nanti nilai jual itu akan ditentukan oleh seberapa jauh kita mengetahui siapa yang membuat copy jadi misalnya minum kopi Aceh Gayo dan ternyata saya tahu bahwa Aceh Gayo yang saya minum ini petaninya namanya Pak Umar di Aceh gitu ya dan suatu saat mungkin saya bisa WA langsung dan Pak Umar rasanya itu beda saya hanya sekedar minum kopi sama kopi yang bikinannya apa di ini di pertanikan oleh Pak Umar dan anak istrinya gitu ya itu rasanya tuh dan mungkin saya akan willing to pay premium price ya itu blok itu luar biasa sekali dan sekarang sedikit demi sedikit mulai terkuat jadi kalau kemarin saya belajar ya teman saya milenial Om Om Gatot saya dipanggilnya Om karena dia umurnya sama dengan saya ya dia bilang dia pernah dengar istilah NFT saya bilang gak tahu terus dia nyirim link ternyata NFT itu adalah non-fungible token jadi itu misalkan Pak Asep account di Facebook atau di Twitter atau mungkin di Instagram itu accountnya Pak Asep tahun 2007 itu postingan pertama apa itu merupakan postingan yang autentik dari Pak Asep misalnya tadi apa bloom is where you are planted bloom where you are planted ya oleh Asep misalnya ya itu postingan di Twitter itu dijual jutaan dolar Pak ya ada cuma sekedar postingan dan itu ada yang beli ya artinya apa orang bukan membeli karena bagusnya quote itu tapi karena autentiknya quote itu dan diucapkan pada saat kita belum pandemi tahun 2000 sekian loh kok sekarang jadi ini ya relevan ya dan itu dikejar orang artinya sebetulnya kalau kita kembali ke hadis harusnya begitu kita tahu hadis soheh gitu ya kita juga harus tinggi sekali ya karena apa ini buh banget gitu jadi blockchain itu sebetulnya kayak kita meruntut hadis sanatnya sampai dimana kembali dari perubahan tadi menyikapi perubahan di luar itu bagaimana ya kita harus kita harus bisa melihat kekembangan dari hal-hal yang sifatnya masih belum advance secara teknologi ya artinya teknologi masih seperti sekarang masih menggunakan web masih menggunakan belum blockchain gitu ya nah jangan sampai suatu saat kita terkaget-kaget gitu loh kita harus apa istilahnya riding the wave of chains gitu kita harus berada di arena perubahan itu jangan kita oh di belakang atau apa-apa gitu kalau menurut saya itu sih Pak Aset ya emang tadi action dan kemudian terjun ya Pak jadi langsung menjadi playernya sehingga kemudian kita tidak tertinggal oleh perubahan yang terjadi di luar ya Pak ya baik Pak Gatot ini karena waktu kita juga sudah menunjukkan pukul 20.33 nih Pak Gatot jadi mungkin terakhir ada closing statement dari Pak Gatot sehingga bisa memotivasi kami-kami di sini ya kepada mahasiswa akuntansi STSA misalkan atau kepada kami-kami yang memang sedang menggeluti dunia manajemen accounting mungkin Pak Gatot bisa memberikan motivasi tips-triks sehingga tadi apa-apa yang kami pelajari di kampus ini memang betul-betul relevan dan sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis seperti itu Pak silahkan Pak Gatot terima kasih Pak saya sekali lagi saya appreciate karena diundang di sini merupakan suatu kehormatan dan ini kalau dikatakan closing statement saya ingin menekankan di sini bahwa sebetulnya punggung kata-kata Pak aset tadi quote-nya dari orang ya artinya bloom where you are planted itu maksudnya begini kita seringkali melihat sesuatu itu indah atau tidak indah setelah kita lewati dan ini mungkin memang saatnya valid kalau saya ngomong gini karena usia saya sudah senior dan saya merasa kalau saya masuk di suatu kampus itu saya ingin kuliah lagi jadi saya merasa adik-adik yang masih kuliah itu harusnya bahagia jadi jangan jangan menjadi beban karena nanti melihat bahwa itu sesuatu yang luar biasa ya kayak sekarang ini saya beberapa kali ya kesetiesa mungkin Pak Asep tahu ya yang jelas lebih dari tiga kali aja saya kesetiesa saya setiap kampus kesetiesa itu saya rasanya pengen kuliah lagi bagaimana saya belajar dari Pak Asep benar-benar ini sesuatu yang harusnya kita nikmati jadi kembali ke pesan saya adalah cobalah Anda mastery atau menjadi master di bidang Anda kalau saat ini di accounting ya pelajari accounting sebaik mungkin dan pikirannya kemana-mana jangan hanya accounting lihat bisnis seperti saya kalau saya menjadi konsultan hanya sekedar ngomong bahwa change itu harus seperti ini tapi gak ada basis datanya itu saya cuman jual omongan tapi kalau saya bisa bicara kayak tadi ya contohnya coefficient beta oh beta Bapak segini sementara revenue Bapak segini dan kompetitor betanya lebih tinggi revenue-nya lebih menjanjikan nah apa ini tantangannya maksud saya apapun profesi kita nanti kita harus bisa istilah kira-kira connecting the dots jadi yak hanya accounting tapi jangan sekali-sekali mengatakan bahwa hanya karena accounting itu adalah basis Anda nah perlebar basis Anda itu untuk mengetahui bagaimana accounting ini kaitannya dengan marketing kalau orang marketing kerjanya baik ya apa dampaknya ke accounting saya bagaimana saya melakukan re-engineering for revenue itu bisa berpengaruh terhadap balance sheet saya ya saya soalnya sering sekali Pak Asep pernah di suatu kesempatan saya interview seorang CEO gitu ya dalam rangka saya membantu perusahaannya itu yang pertama tahu beliau concern adalah balance sheet capacity padahal beliau bukan aras tapi beliau sendiri nah ini jadi ngomongnya hanya gak sekedar wah kita harus go kita harus ini tapi dia harus bilang kita punya kapasitas balance sheet kita seperti ini asset liability kita seperti ini dimana long term debt kita terlalu gede dan kita harus melakukan recovery dan seterusnya nah kembali ke adik-adik semua apapun jurusannya prodi management akuntansi ya terutama akuntansi disini tetap lah anda perbaiki itu karena ini smart ini kan sustainability itu sangat diperlukan ya jadi untuk meningkatkan daya tahan perusahaan gitu itu sih yang bisa saya sampaikan kembali ke individu kita masing-masing kita harus menjadi yang terbaik sebagai pembelajar itu Pak Aset ya Alhamdulillah baik terima kasih banyak Pak Gatot atas closing statement sekaligus motivasi kepada kami-kami disini dan mudah-mudahan Pak Gatot gak kapok ya Pak ini di domain leadership banyak topik-topik menarik dan ini saya pikir domainnya Pak Gatot juga nih Pak ada motivating and inspiring other kemudian ada negotiation ada talent management ada collaboration teamwork and relationship management ini kan saya kan ada di domain Pak Gatot semua nih Pak sekali lagi terima kasih Pak Gatot atas waktunya dan ilmunya terutama saya selalu Pak Gatot terima kasih juga kepada sahabat smart ya Pak terima kasih juga kepada sahabat smart yang sudah setia mengikuti terus dari mulai smart 1 sampai smart 5 malam hari ini mudah-mudahan kita semua diberikan keistikoman oleh Allah SWT dalam menutup ilmu ilmu apapun ilmu agama ilmu dunia yang penting semuanya kita niatkan karena Allah SWT baik sekali lagi terima kasih kepada Pak Gatot dan sahabat-sahabat sekalian kita tutup smart kita pada malam hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.